Episode 819A Meskipun Timur Tengah telah arus bawah, tetapi saat ini di Jinling, semuanya tenang seperti biasa. Setelah pernikahan Su So Dao dan Hei Ying Siu, para tamu dari keluarga Su yang datang untuk menghadiri pernikahan juga pergi satu persatu. Tuan Su dengan enggan terbang kembali ke Madagaskar, dan Su Si Fei juga berencana untuk kembali ke Barat Daya untuk melanjutkan ziarahnya. Menikah, dia masih sementara tinggal di vila keluarga Hei. Di saat yang sama, karena dia ada pun Su So Dao, karena dia sudah memutuskan untuk menetap di Jinling, setelah mendapatkan kembali kebebasannya, dia juga mulai mencari rumah yang cocok di Jinling dengan Hei Ying Siu. Lin Waner tidak pernah keluar dari halamannya yang lain di vila Zijin tempat dia bersembunyi dari dunia, selain makan, mencicipi teh, dan membaca. Dia menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk melukis. Dia meminta saudari Sian untuk membeli meja kayu yang khusus digunakan untuk melukis, dan meletakkannya di ruang tamu di lantai pertama. Saat ini, di atas meja kayu, sepasang. Lukisan tinta setinggi satu kaki dan delapan kaki sudah terbentuk. Dalam lukisan itu terdapat pegunungan dan pegunungan, dan di tengah pegunungan terdapat sebuah danau pegunungan di lereng gunung, danau ini dikelilingi oleh ribuan gunung yang terlihat damai dan damai. Lin Waner memegang kuas di tangannya, dan melukis dengan cermat pada lukisan itu, dan kuasnya menguraikan pohon besar dengan cabang dan dedaunan yang subur di lereng bukit. Di sebelah danau Alpine, pada saat ini, ada ketukan di pintu, dan Lao Zhang dengan hormat berkata, Nona, ada hal penting yang harus saya laporkan. Lin Waner sedikit mengernyit, meletakkan sikatnya, dan berjalan keluar pintu perlahan. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Lao Zhang berdiri di luar pintu dengan ekspresi gugup di wajahnya, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi, kamu sangat panik. Menganggupkan, kepalanya, dia membiarkannya masuk ke halaman karena kesalahan Lao Zhang menutup pintu dengan gemetar, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Nona, saya baru saja menerima laporan, sesuatu yang besar terjadi. Hal besar, Lin Waner bertanya dengan heran, acara apa? Tanda tanya petik dua, Lao Zhang menjelaskan berkata, Saya mendengar bahwa keempat earl dari dinasti Kim telah keluar dari gunung. Ini adalah langkah besar yang belum pernah terjadi. Tanda seru, Lin Waner bertanya kepadanya, apakah beritanya akurat? Pada dasarnya aku sudah tahu segalanya. Lin Waner mendengus, dan berkata, Aku bahkan meninggalkan pesan untuk memberitahu mereka bahwa cincin itu tidak lagi ada padaku, jadi alih-alih menahan diri. Mereka malah semakin parah. Mungkin selain mencari saya, selain mencari cincin, Anda juga harus mencari Ye Chen. Petik dua, mungkin saja. Lao Zhang setuju. Seperti yang Anda katakan, Tuan, kamu sangat mampu. Para penjaga kavaleri Xiao itu berada di bawah komando mereka, ini pasti menjadi kekhawatiran serius bagi Po King Hui, dan mereka pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk menyelidikinya. Dia berkata, Nona, apakah Anda ingin menemukan cara untuk memberitahu bahwa Tuan He lebih memperhatikan? Lin Waner tersenyum ringan, dan berkata dengan santai, lupakan saja, jangan khawatir tentang mereka. Semakin mereka memobilisasi pasukan mereka, semakin membuktikan bahwa mereka tidak memilikinya. Petunjuk nyata, dunia ini sangat besar, dan mereka memiliki begitu banyak hal untuk diselidiki. Tidak mungkin menemukan Jin Ling dalam beberapa saat. Lao Zhang berkata dengan gugup, Nona, saya mendengar dari Lao Qiu bahwa Anda akan pergi ke perguruan tinggi, bukankah itu sedikit tidak aman? Tidak ada yang tidak aman. Titik petik 2, Lin Waner dengan serius berkata, Biarkan mereka tidak melakukan apa-apa, sekelompok orang telah berpikir keras selama setahun penuh, dan tidak mungkin untuk berpikir bahwa setelah saya hampir tertangkap oleh mereka, saya tidak menemukan seseorang untuk bersembunyi di pegunungan terpencil dan hutan tua.